Lucinta Luna kembali menuai sensasi, usai dirinya mengunggah foto-foto dengan wajah di perban. Hal ini sontak mengujudkan warga net yang penasaran dengan penyebab wajahnya di perban. Ternyata, artis yang mengaku sebagai ratu keabadian ini tengah menjalani operasi plastik lho. Lewat Instagram pribadinya, Lucinta Luna membocorkan lokasi di mana dia melakukan operasi tersebut. Rupanya, operasi plastik tersebut dilakukan di Seoul, Korea Selatan. Hal itu diungkap Lucinta Luna melalui unggahan foto Instagram sambil menaruh lokasi tempat dia melakukan operasi. Usai operasi, Lucinta Luna masih harus berjalan dengan kursi roda. Dalam beberapa persingan di Instagram Story, dirinya menjelaskan betapa sakitnya efek dari operasi tersebut hingga terasa seperti diirsi. Lalu, kenapa ya Lucinta sampai rela melakukan operasi plastik? Banyak warga net menduga Lucinta ingin punya wajah seperti Lisa Blackpink lho, sehingga dirinya rela melakukan operasi plastik yang menyakitkan. Tapi meski menyakitkan, tampaknya Lucinta Luna enjoy aja nih sobat ke divisi. Tuh, lihat, dirinya justru tampil berbeda dengan perban yang memenuhi wajahnya. Hingga tayangan ini dibuat, Lucinta belum mau memperlihatkan hasil operasi plastiknya tersebut. Warga net penasaran dengan hasil operasi Lucinta Luna. Operasi plastik adalah sebuah tindakan pembentukan wajah yang bisa mengubah penampilan seseorang. Operasi plastik dibagi menjadi dua, yaitu plastik surgery dan non-plastik surgery. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan dokter Eklis berikut ini. Biasanya tindakan pembentukan wajah dibagi dua, non-plastik surgery ataupun dengan melakukan plastik surgery. Non-plastik surgery biasanya tindakannya adalah botoks, filler, ataupun tanah benang, thread lift. Nah, dikatakan aman kalau yang melakukan adalah dokter yang kompeten di bidangnya dan isi yang digunakan aman. Biasanya di industri kosmetik, filler yang blasim digunakan adalah berisikan hyaluronic acid, suatu protein yang dapat diserap tubuh. Itu sebabnya tindakan ini bersifat semi-permanen. Nah, dikatakan tidak aman kalau isinya tidak sesuai seperti silikon cair. Kita tahu bersama silikon cair ini bersifat permanen di kulit. Jadi kulit menganggap benda asing dan tidak diserap olehnya. Nah, hati-hati dengan bahaya infeksi, lama-lama bisa menjadi kanker kulit. Kedua, orang rela melakukan tindakan plastik surgery ataupun pembedahan supaya sama dengan aktor atau artis idola mereka. Nah, dikatakan aman jika dilakukan dengan tenaga profesional, dalam hal ini dokter bedah plastik. Dan setelah bedah plastik, dilakukan kontrol secara rutin. Nah, hati-hati jika bukan tenaga kompeten yang mengerjakannya. Anda harus waspada. Sebenarnya sah-sah aja Anda melakukan tindakan pembentukan wajah, baik pembedahan maupun non-pembedahan. Karena semuanya adalah hak Anda. Tapi ingat, pilihlah yang aman, yang melakukan adalah tenaga kompeten. Dalam hal ini dokter atau tenaga medis. Operasi plastik dilakukan untuk memperbaiki penampilan wajah untuk alasan kecantikan atau kesehatan. Namun sama seperti prosedur medis lainnya, operasi plastik juga dapat mengakibatkan efek samping dan komplikasi. Karena itu, penting untuk memilih klinik kecantikan atau rumah sakit yang terpercaya untuk melakukan operasi plastik. Tanyakan juga seberapa besar resiko yang mungkin terjadi setelah melakukan tindakan operasi tersebut. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Terima kasih telah menonton!